hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate kabar hari ini hadirkan karya baru taaruk cinta dona Rosmaina datangkan bintang ikatan cinta penasaran seperti apa yuk simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya dilancir dari sarangnews.com saya populerkan sinetron ikatan cinta ini penulis hadir dengan karya barunya yaitu taaruk cinta seperti diketahui ikatan cinta menjadi sinetron yang paling populer pada beberapa tahun Dona Rosmaina yang merupakan penulis ikatan cinta menjadi sosok yang berperan besar atas populernya sinetron tersebut hal tersebut menjadi sebuah keberhasilan bagi penulis sinetron ikatan cinta meski Dona mundur lebih dulu kalah itu saat ini Dona hadir dengan karya baru dengan berjudul taaruk cinta dan akan tayang di SCTP informasi ini disampaikan melalui unggahan foto oleh akun Instagram at dunia TV pada 26 Juli 2022 karya baru penulis awal ikatan cinta bakal tayang di SCTP tulisnya dikutip pada selasa 26 Juli 2022 hadirnya sinetron taaruk cinta akan menambah semangat persaingan antara RCTI dan SCT sebab diketahui ikatan cinta tayang di RCTI dan karya baru Dona taaruk cinta tak akan tayang di SCTP sementara itu peran atau tokoh utama sinetron taaruk cinta tak kalah dari ikatan cinta jika sinetron ikatan cinta ada Aldebaran dan Amanda Manopo di sinetron taaruk cinta ada Jonathan Pridzi Alicia Rinata dan Amanda Manopo setelah itu ada satu pemeran lagi yang sudah terkenal dalam dunia film atau sinetron yaitu Randi Pangaila cerita drama series atau sinetron taaruk cinta sepertinya tidak kalah serunya dengan ikatan cinta hal ini tentunya sangat dinantikan bagi para pecinta cerita drama series seperti apa serunya karya baru taaruk cinta ini mampukah drama seri taaruk cinta lebih populer dari ikatan dan cinta sangat menarik untuk dinantikan Oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax